Halo Sobat Audio, dimanapun Anda berada kembali lagi bersama saya, Joni Marpun, channel yang selalu setia mereview tentang barang-barang audio sound system. Kali ini saya akan membuat satu konten review LMS dari asli seri LMS 2060. Dan di sini akan saya jelaskan nanti semua cara pemakaian dan juga fasilitas yang ada di manajemen ini. Untuk bisa Anda gunakan melalui komputer ataupun melalui manual ya. Di sini akan saya jelaskan semua, jangan kemana-mana yang belum klik subscribe. Klik subscribe, aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari saya. Tidak sabar lagi, ayo langsung kita bongkar dalamnya. Yuk mari! Ada tabel. Kalau komputer, ada CD, ada live. Kalau komputer, ada 3. Lalu ada... Sip! Sekarang kita sudah ada di depan unitnya dengan seri LMS asli LMS 2060. Ini ya, layarnya sangat ciamik. Lalu di sini HD 96K, loudspeaker management system. Lalu ini ada tombol back, next, menu, enter, bypass, dan quit. Lalu di sini ada fader untuk frekuensi. Lalu ada Q, ada gain. Lalu inputnya ada 2. Input A dan input B. Lalu di sini outputnya ada 6. Lalu di sini ada RMS 2060. Oke, untuk tampilan belakang. Untuk tampilan belakang, di sini juga ada 2 input. A dan B. Lalu di sini ada 6 output. Lalu di sini ada RS 485. Dan juga disiapkan RS 232. Oke. Sekarang kita mau lihat isi dalam. Seperti apa. Menu. Untuk menggunakan cara manual tanpa menggunakan komputer, kita coba di menu. Di sini ada main menu, program submenu. Lalu ada copy tools, submenu, system submenu, interface submenu, security submenu. Jadi ada berapa nih? Ada 6. Program submenu. Lalu yang kedua copy tools, submenu. Ini kita untuk meng-copy dari output 1 ke output 6, atau dari 6 ke 1, atau ke 2, atau ke 3. Bebas. Di sini ada copy toolsnya. Lalu ada sistem submenu. Ini apa sistemnya? Ada LCD contrast. Lalu kita bisa enter lagi. Set status. Nah, ini untuk menambah layar. Kecerahan layar. Oke. Sekarang ada LED brightness. Kita bisa coba. Nah, ini ada LED brightness. Oke, kita keluar lagi. Ada wake up time. Jadi kita bisa, kalau tidak dipakai, ini bisa langsung otomatis mati sendiri, dan juga bisa hidup sendiri. Oke, sekarang ada filter Q or BW. Filter display. Kita mau Q atau BW. Q atau BW ya. Kita bisa Q. Kita pilih aja Q. Lalu delay time distance. Kita bisa lihat delay timenya. Output LED meter. Nah, ini kita bisa level. Attend. Sekarang kita interface. Interface-nya ada master source USB. Ada RS485. Kita dari mana? Nanti karena kita coba USB ya. Kita coba di USB aja interface-nya. Oke, security ini untuk password ya. Untuk password. Untuk bisa ngelock. Oke, seperti itu ya untuk menu-nya ya. Sekarang kita mau lihat input. Kita pencetnya lama. Lalu, sini ada input A. Kita arahkan di G0. Delay. GEQ. All EQ. PEQ. Ini sampai dengan... PEQ-nya sampai dengan 15. Gate ada. Dan link juga ada ya. Ini sama dengan A dan B. Sekarang kita coba... Untuk output. Output di sini ada gain. Ada polarity. Polarity plus dan min. Di sini ada delay. Nah, kita mau lihat delay-nya sampai berapa. Delay-nya di sini sampai dengan... Wow. Luar biasa. Delay-nya bisa sampai dengan... 9.500 mm per second. Wow. Luar biasa ya. Ini delay yang terpanjang yang pernah saya lihat. Ini kita nol-in lagi delay-nya. Oke. Kita nol-in lagi delay ya. Oke. Sekarang di sini ada HPF. Nah, ini menentukan cross point. Kita mau terendah di berapa. Lalu di sini ada LPF. Lalu yang ini juga ada... Bezel, Butterwood, dan Link Ray. Ada semua ya. Oke. Sekarang ini PEQ-nya ada 15. Ada limiter. Ada flat name-nya. Kita coba lihat flat name-nya. Nah, ini untuk nama ya. Untuk namanya. Lalu kita bisa arahkan dari... Source-nya dari A, atau B, atau A, B. Ini kita bisa arahkan ya. A, B, atau B ya. Bebas ya. Ini kita sudah arahkan semua ya. Lalu di sini ada link. Kita bisa link juga. Nah, ini dia. Ini 1 sampai 6. Oke. Teman-teman mungkin sudah paham. Nanti untuk cross point-nya bisa bertanya di kolom komentar saja. Ini cara penggunaan manualnya sangat gampang sekali. Nanti kita akan coba gunakan melalui komputer ya. Sekarang kita coba konekin kabel USB-nya langsung ke komputer ya. Seperti ini ya. Nah, di sini saya sudah install di manajemen LMS 4080. Jadi itu sama saja. Nah, di sini sama saja. Nanti kita tinggal pisahin di sini. Kita bikin... Kita bisa pilih LMS... Ini 60... 20-60 ya. Nah, di sini nanti ada tulisan connect. Nah, ini. Kita bisa connect. Nah, dia nanti otomatis akan terkonek. Lalu, kalau dia sudah connect, di sini akan tertulis sistem lock. Jadi, kita tidak bisa lagi pencet ini. Ini sudah di lock langsung. Artinya, kita hanya bisa menggunakan komputer saja ya. Yang pertama, kita lihat gain. Ini ada di sini input 1, input A, input B. Lalu, di sini ada output 1 sampai dengan 6. Lalu, ini ada angka untuk gain. Lalu, ada ini mute. Ini ada mute. Ini kita bisa mute otomatis di sini langsung ya. Langsung. Nah, langsung dia remote langsung dari komputer. Nah. Ini kita mute langsung otomatis di sini. Lalu, ini untuk polarity. Polarity di sini plus 180 derajat. Atau inverse. Sistem normal atau inverse. Bahasa Inggrisnya ya. Untuk polarity-nya. Lalu, di sini ada delay. Nah, di sini delay per output. Atau per input. Inputnya juga kita bisa bikin delay. Kita bisa menggunakan milimeter. Meter. Ataupun fit. Fit itu biasanya untuk daerah Eropa dan Amerika ya. Bagi acuan. Kalau kita biasanya milimeter per second. Lalu, di sini kita bisa atur di output. Output 1 sampai dengan 6. Untuk delay time. Biasanya ini digunakan untuk penempatan speaker. Atau penempatan komponen. Kita bisa atur delay. Supaya suara bisa bersamaan. Lalu, di sini ada volume. Ini nanti akan keluar led signal. Di sini. Lalu, di sini ada equalizer. Ini GEQ. A. Lalu, di sini ada GEQ B. Lalu, di sini ada input. Ada A. Dan ada input B. Lalu, di sini ada output 1. Nah, di sini kita mengarahkan. Apakah dari source A. A atau kita bisa arahkan dari B. Ataupun A dan B. Nah, di sini ada gainnya ya. Di sini ya. Oke, sekarang ini ada delaynya di sini. Lalu, di sini high pass filter. Di sini ada low pass filter. Kita bisa langsung ketik. Di sini bisa langsung kita arahkan. Dan juga slope-nya. Di sini kita bisa pilih. Ya, sudah mengerti ya. Oke, sekarang kita masuk ke. PEQ. Nah, di sini PEQ ada 15. 15 feather ya di sini ya. Nanti kita bisa angkat di sini. Atau bisa kita cut. Atau kita bisa post-boasting ya. Lalu, di sini ada limiter. Lalu, untuk penyimpanan. Kalau Anda sudah menyimpan setting. Anda tinggal klik save program to PC. Nanti di sini Anda otomatis akan menyimpan settingan yang ada di sini. Dan otomatis langsung tersimpan. Nah, kalau Anda ingin memanggil lagi. Langsung loading. Nah, di sini juga ada edit copy tool. Kalau Anda tidak capek untuk edit satu per satu. Anda bisa copy. Kalau dia sama, out satu dengan out dua. Atau out satu dengan out tiga. Anda bisa langsung copy di sini. Nah, di sini semua bisa di copy. Semuanya bisa ya. Dari sini ya. Dari input A, input B. Ataupun output. Ataupun dari apa semua ini ya. Oke, sekarang di sini ada edit channel. Kita bisa bikin namanya. Apa ya, di sini. Kita tinggal edit. Edit nanti namanya apa. Semua di sini kita bisa. Oke, di sini ada link setting. Link setting. Kita bisa link. Satu, link dua, link tiga. Dan output semuanya. Dan input juga. Lalu di sini device option. Nah, di saat device option ini ada mood hall. Ada filter cue. Kita bisa menggunakan cue. Delay time-nya kita bisa menggunakan time. Loading program option. Load mood status. Lalu di sini ada namanya ya. Asli LCD contrast. Nah, semua di sini sama kayak tadi program manual tadi ya. Oke, sekarang di sini ada password. Kita bisa kunci di sini. Jadi, tidak bisa diputak-atik siapapun. Oke, di sini ada bahasa, English, dan Chinese. Ya. Kita bisa ubah jadi bahasa Chinese. Nah, di sini kita bisa ubah ke bahasa English ya. Ini. Oke. Di sini USB. Karena kita menggunakan USB. Sudah, seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi, saya sudah jelaskan semuanya, cara penggunaannya, dan fungsinya apa yang ada di sini. Nah, di sini ada global view untuk keseluruhan settingan ada di sini nanti ya. Oke, teman-teman. Itulah tadi review saya tentang LMS 2060 dari Asli. Oke, yang minat dengan barang ini bisa menghubungi saya di 0813-743-00788 atau yang belum klik subscribe. Klik subscribe, aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan selalu notifikasi dan review-review terbaru tentang audio sound system. Oke, teman-teman. Nantikan terus video terbaru dari saya. Jangan lupa stay at home, dan juga jaga kesehatan, dan lakukan protokol kesehatan. Salam audio untuk Anda semuanya. Terima kasih.